PANDEMI COVID-19 ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, dan juga berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah terus melakukan upaya penanganan dan penyelamatan kondisi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sehari-hari melalui perlindungan sosial berupa bantuan sembako dan uang tunai. Menyikapi itu, pemerintah desa Cibauteung Muara, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, mulai membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warganya yang terkena dampak virus corona COVID-19. Bansos yang dibagikan, merupakan bantuan dari Presiden, sebanyak 456 paket sementara, bansos dari pemerintah Jawa Barat sebanyak 216, berikut keterangan Asep Suhender, selaku kepala desa kepada potret Bogor TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Suhender, Kepala Desa Cibauteung Muara, Kecamatan Desaing, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, pada hari ini, Kamis 16 Juli 2020, kami melaksanakan penyelamatan bantuan Presiden dan bantuan Provinsi, di mana untuk desa kami, bantuan Presiden dari pemerintahan pusat sebanyak 456 kakak, dan bantuan dari pemerintah Jawa Barat sebanyak 216 kakak. Alhamdulillah, kedua bantuan tersebut sesuai dengan rencana atas izin redogusi Allah, semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi, kami atas sama pemerintahan pusat dan atas sama masyarakat Desa Cibauteung Muara, banyak-banyak mengaturkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan, bermanfaat bagi masyarakat Desa Cibauteung Muara, dan mudah-mudahan, wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah SWT, dan diberikan keberkahan selamat dunia akhirat untuk masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Semoga pandemi coronavirus cepat berlalu, sehingga kehidupan normal segera dapat segera dirasakan, sehingga perekonomian pun segera pulih demikian. Terima kasih.